Abbas, kamu lihat laki-laki bercara dengan Gotaro. Siapa? Mereka seperti Men in Black. Tapi orangnya putih. Bukan itu masuk saya. Abbas udah nonton film Men in Black. Oh iya, saya ingat. Men in Black itu ejen rahasia yang perkerjaannya menekap alien. Makhluk luar angkasa yang menyamar jadi manusia. Kamu ingat? Iya dong, itu film favorit saya setelah film-film Roma Irama. Oh iya. Gotaro, itu orang siapa? Apakah dia orang aneh? Dia kasih riat foto. Foto apa? Foto Lee Jong-Yu. Dia sedang cari Lee Jong-Yu. Hah? Dia cari Lee Jong-Yu? Torong kalau ketemu Lee Jong-Yu, bilang ada yang cari. Berarti benar, orang itu aneh Men in Black. Dan dia cari Lee Jong-Yu. Kalau begitu, Lee Jong-Yu adalah... Alien! Dan dia cari Lee Jong-Yu. 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 Terima kasih. Bahasa Jepang, dia tidak bisa. Sebentar, Tadi dia bilang mau cari Rijongyu. Berarti dia orang Korea? Pantas dia tidak mengerti Hindi. Tapi, Lily lihat mukanya seperti orang jahat. Saya juga curiga. Jangan-jangan, dia Yakuza. Apa itu Yakuza? Yakuza itu mafia dari Jepang. Tapi, kan dia orang Korea? Mungkin saja dia Yakuza cabang Korea. Tapi, kenapa cari Rijongyu? Misi sepala, kalau ada mafia, cari orang pasti mau buat jahat. Tidak mungkin mau kenalan. Tidak mungkin. Siapa ini? Siapa bukan Tini? Nggak tahu Nyari Lee Jong-Yoo Tampangnya kayak debt collector Emang debt collector kali, Ep? Kesian Lee Jong-Yoo Kenapa? Tampangnya keren Bajunya bagus-bagus Sepatunya banyak Handphonenya canggih Tapi dapet ngutang Kayak kamu nggak pernah ngutang aja, Ep? Emang nggak pernah ngutang Kalau beli baju, sepatu, HP Bayarnya cash and carry Tapi kalau makan sama minum disini Ngutang kan, Ep? Bukan Tini Itu malah yang ceritanya Bayar Bayar, Ep Iya, ayo bayar Ayo sekarang cepetan Tidak mungkin Lee Jong-Yoo yang ganteng Seperti ini seorang alien Tapi kelakuannya yang aneh Sudah mirip alien Bukan Jangan bencanda Sayang ini bingung Siapa Tan maunya apa Menjadi sayang Oh iya, dulu Li sudah pernah cerita tentang produser musik yang mau ajak Li bikin boy band. Saya ingat, mungkin yang cari saya itu produseru. Wah, hebat. Sebentar lagi Li Jong Yu jadi boy band. Dia, Li beruntung sekali, ho. Ling-ling ikut senang. Ya, jangan lupa ya, ajak saya jadi boy band juga. Sekarang saya bisa tenang. Sudah tidak penasaran siapa orang itu. Kalau orang itu tanya saya, dia yang tidak tahu. Oke?